Kok bangun kau mau ke Grenfell? Kok bangun kau mau ke Grenfell? Aku masih ngantuk Kok cepetan ini udah siang kita mau ke gereja? Aku masih ngantuk kamu pergi sendiri aja Kok masa kamu males ke gereja? Aku males aku mau tidur Kok aku pergi sendiri aja? Kamu gak mau ke gereja kan? Nah guys tadi udah liat kan? Ilustrasinya si Jerly ngebangunin si Jerden Supaya apa? Supaya dia bangun Supaya bisa pergi ke gereja Dibangunin Jerdennya bilang Aku masih ngantuk Nah kebanyakan kita suka gitu tuh Kalau kita belajar dari ilustrasi tadi tuh Intinya apa sih? Intinya bahwa si Jerly ini Ngajak kokonya untuk ke gereja Tapi yang dimaksud gereja disini adalah Bukan sekedar cuman gedung doang Lalu perkumpulan orang yang banyak disitu Tapi intinya adalah punya waktu untuk Tuhan Mungkin kita dari hari Senin sampai hari Sabtu kita sibuk Tapi hari Minggu kita jangan sibuk lagi dong Kita harus punya waktu sama Tuhan Coba deh pikirin Kebayang gak sih Kalau Tuhan juga gak punya waktu buat kita Pasti ribet banget deh Nah artinya yang dimaksud dari ilustrasi tadi adalah bahwa Di tengah kesibukan kita Di tengah banyaknya acara kita Kegiatan kita apapun itu Jangan lupa sama Tuhan Kita harus punya waktu sama Tuhan Dan juga yang lebih penting Apa ya yang lebih penting ya Coba deh Kalau kita sama-sama ngerenung Dan kita sama-sama mikir Kalau seandainya di Bali Tuhan minta waktu kita dari Senin sampai Sabtu Lalu Minggu kita suruh kerja Kebayang gak sih gimana Lebih ribet lagi kan Nah makanya Tuhan cuma minta waktu Satu hari di hari Minggu Cari Tuhan lebih sungguh lagi Apalagi di tengah keadaan Yang seperti sekarang Virus dimana-mana Dan itu menunjukkan bahwa Kita tuh gak ada apa-apanya Kita tuh nothing Kita tuh Walaupun kita punya segala sesuatu Tetap aja Gak bakal dibawa mati Semuanya bakal ditinggalin Nah oleh sebab itu Yuk kita bener-bener harus punya waktu buat Tuhan Karena apapun yang kita lakukan Apapun yang kita kerjakan Kita minta Tuhan tuntun kita Pimpin kita Dan sertai langkah hidup kita Hmm Pesannya sederhana sih Ingat ya Harus punya waktu sama Tuhan Sibuk boleh Punya kegiatan boleh Tapi jangan sampai lupa sama Tuhan God bless I don't know Kay' ya Tuhan